Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati Banjar Sultan Haji Hairul Saleh, Asisten Sekda Banjar, Staf Ahli Bupati Banjar, SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, dan para anggota rapat lainnya. Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Banjar Senin 16 Maret 2015 yang lalu. Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Banjar, Bupati Banjar beserta jajaran menghadiri rapat paripurna yang digelar pada Senin 16 Maret 2015 yang lalu. Dalam rapat tersebut turut hadir Sekda Banjar Insinyur Nasus MP, Asisten Sekda Banjar, Staf Ahli Bupati Banjar, para anggota DPRD Kabupaten Banjar, serta SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Banjar yang lalu membahas pengambilan keputusan terhadap pengelolaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. Perubahan ketiga atas KPD Kabupaten Banjar nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Perubahan kedua atas KPD Kabupaten Banjar nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Dalam sambutannya, Bupati Banjar, Sultan Haji Herusaleh mengatakan agar pengelolaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan dikelola sebagaimana fungsinya, serta menyetujui hasil keputusan yang dibahas. Di akhir rapat paripurna tersebut, diadakan penandatanganan surat keputusan oleh Ketua DPRD Haji Rusli tentang pengelolaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang disaksikan langsung oleh Bupati Banjar, Sultan Haji Herusaleh. Sokani Wahyu Intan TV melaporkan.